Negara bagian New South Wales menyatakan dalam kondisi darurat pasca kebakaran yang semakin meluas. Seperti inilah kondisi terkini di wilayah Batesman Bay, New South Wales. New South Wales adalah negara bagian dengan penduduk paling padat di Australia. Kemarin pemerintah setempat terus melakukan evakuasi warga termasuk turis yang berada di selatan negara bagian itu. Warga dan turis diimbau untuk meninggalkan wilayah Batesman dalam waktu 24 jam. Sebelum kondisi semakin memburuk, dengan kondisi darurat yang akan berlaku selama 7 hari. Efektif mulai Jumat pagi pukul 9 waktu setempat. Dan sedikitnya 18 orang meninggal dunia akibat musibah ini, 1.200 rumah terbakar dan 5 juta hektare lahan terbakar di seluruh Australia sejak September tahun lalu.